Selamat siang teman-teman pecinta kripto dan pecinta forces.io Teman-teman apa kabarnya semoga ada dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Dijauhkan dari segala maharabahaya dan selalu kompak ya salam kompak Forces on Binance Seperti bagaimana yang kita ketahui ya Forces ini diluncurkan pertama kali tanggal 6 Februari 2020 ya teman-teman Selanjutnya diterapkan di blockchain yang kedua 6 September Kemudian kita memasuki generasi yang ketiga Yaitu Forces on Binance Pakai Crypto Boost Nah jadi sebelumnya Kalau di ETH Forces Cuma menerapkan satu kripto di blockchain yang sama Maksudnya ETH kan masuknya di blockchain etherscan.io ya Di tanggal 6 Februari Selanjutnya di 6 September Pakai Tron atau TRX Nah TRX ini punyanya Justin Sun kan Di blockchainnya Tronscan.org Jadi tidak perlu lagi jaringan yang lain karena Tron sendiri itu diterapkan di blockchainnya Tron itu sendiri Begitu juga di ETH Masuk di blockchainnya sendiri Nah generasi ketiga Kita menggunakan crypto boost Binance US dollar Kemudian di blockchainnya di Binance BSC Scan.com Jadi boost ini tetap masuknya ada di jaringan blockchainnya Binance Karena sebelumnya kita mau diterapkan kan ada isu mau diterapkan pakai crypto BNB ya Jadi ada istilahnya Keselarasan lah ETH blockchainnya etherscan Tron blockchainnya tronscan.org Kemudian BNB blockchainnya BSC Scan.com gitu kan Tapi di ujung-ujung Di ujung hari-hari peluncuran ya Lado memutuskan Beralih dengan menggunakan Crypto Boost Kenapa Crypto Boost? Nah kita akan Tahu jawabannya Lanjut aja kita lihat Beberapa file FDIP ini ya Oke lanjut Foreses diluncurkan di boost Binance Smart Chain Binance Smart Chain Itu Cryptonya yang ada di blockchain ya Jadi terjadi Sebelumnya terjadi masalah ya Foreses menghadapi masalah terlalu banyak Jadi terlalu banyak orang yang ingin bergabung Dengan kami di masyarakat Pencinta Crypto ini Nah di jaringan ETH Biayanya terlalu tinggi Bapak Ibu Di jaringan Tron Sulit untuk melakukannya Melakukan transaksi Karena bug ya Bug atau virus Di blockchain itu sendiri Serta Dengan biaya transaksinya yang Begitu tidak stabil istilahnya Dan cenderung naik Inilah mengapa Foreses meluncurkan kontrak pintarnya Smart kontrak Di Binance Smart Chain Dengan token boost Binance USD Di inti pemasarannya ya Kemudian Kami harus mengatakan Bahwa kami tidak meninggalkan blockchain Lain Tidak meninggalkan blockchain Etherscan.io Ataupun Tronscan.org Tidak Kami percaya Pada Ethereum dan Tron Dan kami akan terus Mengerjakan blockchain ini terus Tapi Sekaranglah waktunya Untuk buka Hingga sesuatu ada yang baru Oke Lanjut Apa itu token boost Dan kelebihannya Jadi Boost adalah Mata uang kripto Dengan nilai tukar Yang stabil ya Bapak ibu Dengan setara Satu boost itu Sama dengan Satu dolar Amerika Yang kertas Dengan diaudit Sepenuhnya Kode dan disetujui oleh Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York Nah Disini ada Lima keuntungan For sales Di token boost ya Pertama Nilainya tetap Jadi Semua hasil anda Di jaringan For sales Tidak lagi bergantung Pada harga Pergerakan dan Koreksi pasar ya Seperti yang terjadi Semalam Wah Itu Market pada Merah-merah ya Nah itu dia Pergerakan pasar yang Tidak stabil Dan Koreksi pasar yang Besar-besaran Kemudian Yang kedua Ada peluang Kripto yang sama Jadi Token boost ini Dapat ditukar Secara instan Ke token Apapun melalui Dex ya Menukar dengan Biaya hampir 0 Nah ini Biasanya ada Di transfer Oke yang ketiga Dari Kesederhanaan Perhitungannya Bapak Ibu Biaya Pendaftaran Peningkatan Dan pembukaan Kembali Dalam mata uang US dollar Oke Yang keempat Perencanaan yang Sangat akurat Jadi pelacakan biaya Yang tepat Dan perkiraan hasil Tanpa tambahan Menilai konversinya Yang kelima Perlindungan konsumen Bapak Ibu Jadi Boost Binance US dollar Ini Satu berbanding Satu ya Jadi mirip lah Sama lah Intinya sama Jadi mata uang Yang sepenuhnya Didukung oleh US dollar Jadi mudah Untuk Dikonversikan Atau ditukarkan Nilainya ya Pertukaran antara US dollar Dan boost ini Dan diluncurkan Dalam kemitraan Dengan Paxos Dan Binance Oke Bapak Ibu Itulah Lima keuntungan Dari Token boost Dan kelebihannya Ya maaf Oke lanjut Ini yang Sangat penting Sekali ya Jadi Boost yang diluncurkan Dalam pemasaran Adalah Token Format BEP20 ya Di Binance Smart Chain Jadi untuk Mengirim boost Atau token lainnya Di jaringan BSC Anda harus membayar Sejumlah tertentu Jumlah BNB Untuk transaksi Jadi diperlukan Boost Untuk berpartisipasi Dalam pemasaran Dan cukup BNB Untuk membayar Biaya jaringannya Jadi sebelumnya Kan di Di Ethereum Forces Dan Tron Forces Untuk biaya Gaspi Di ETH Kalau di Tron Energy Itu menggunakan Crypto Itu-Itu aja ya ETH Misalkan Beli slot Di ETH Forces Gas fee Pake ETH lagi Kemudian Di Tron Beli slot Pake Tron Biaya energinya Pake Tron Lagi Nah Kalau di Boost Forces Generasi ketiga ini Jadi Network fee Atau biaya Jaringan Atau gas fee Menggunakan BSC BSC BNB Yang warna Hitem Kalau di Trust Wallet Jaringannya BEP 20 Kalau BNB Kuning Itu jaringan BEP 2 Bapak Ibu Oke Paham ya Jadi Generasi ketiga ini Menggunakan Dua Crypto Boost Untuk Beli slot X3 X4 Triple X Dan X2 BSC Untuk Biaya Networknya Simple ya Oke Mungkin Penjelasan singkat ini Semoga bermanfaat ya Ini sekitaran Pembukaan Dari Kenapa Poses Generasi ketiga ini Diterapkan di BUSD ya Dan jaringan Binance Smart Chain Nah ini jawabannya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat ya Terima kasih